satu mobil, satu hari kamu ngangkat 850 sak iya, betul dibayar 600 perak satunya 850 kali 50 kilo iya kakinya saya sakit tapi masih bisa nasihat sambil angka semen jadi tidak ada yang bisa kasih kalau capek angka semen itu kadang tapi lebih capek lagi orang tuaku ini adalah Nuraini dan Pak Masdar saya mau nanya dulu sama Nuraini nyangkat semen beratnya berapa? beratnya itu 40 sampai 50 kilogram kamu ngangkat semen berat 40 sampai 50 kilogram ngangkatnya gimana? yang ngangkatnya dipikul ambilnya gimana? berarti harus squat dulu gitu kalau ngangkat begini punggung kena tuh iya berarti jongkok dulu dong? jongkok dulu terus berarti posisi kaki turun dulu ya? iya turun dulu setengah lah ya betul kalau ngambil dari sini pinggang kena tuh ya pinggang sakit 60 kilo? ada yang 60 kilo? 50 kilo? enggak sih kebanyakan kayak 40 sampai 50 kilo sampai 50 kilo oke ini ada Pak Masdar juga ini ayahnya yang menarik nanti saya tanya sama ayahnya juga tapi ini sekeluarga angka semen? satu keluarga satu keluarga ibu juga? ibu, mama, dan adik-adikku ibu ibu ibu, mama saya bingung gak tuh nih ibu, kamu, ayah, adik-adik juga oke dan satu semen yang diangkat itu dapat upah 600 rupiah 600 rupiah 600 rupiah nah yang menarik adalah maaf ya katanya ibu cacat kakinya iya cacat kenapa cacatnya? tapi tetap ngangkat semen masih sampai sekarang masih ngangkat semen kaki kenapa cacatnya? dulu itu apa mama aku pernah dikena insiden ya mobil yang itu mobil yang lima apa? yang 10 roda mobil yang 10 roda truk berarti iya mobil 10 roda yang ngangkut semen 850 saks terus oke terus itu kan yang pas ambil semen itu pas langsung jatuh kayak mobil tongkang begitu kan jatuh kan semennya maksudnya jatuh semua semennya jatuh iya jatuh 50 kilo jatuh langsung jatuh 50 saks 50 saks iya terus jatuh ditimpas sama mamaku tau pak bagaimana? iya bapak aku itu jadi saksi jadi bapak lihat saya jadi bagaimana pak? begini ceritanya ya saya itu pertama itu mobil mobil damtrak damtrak 10 roda muatannya itu mobil itu 800 saks 800 saks 800 saks waktu itu 4.000 kilo iya yang semen 60 kilo oke iya jadi waktu itu saya yang di atas istriku dibawa dibawa itu iya kebetulan anak-anak ini belum ada lagi dulu iya belum lahir anak-anak tidak ada sudah belum di ikut karena dia sekolah jadi saya bilang jangan ikut saya pergi ke sekolah nanti saya sama mamamu dua orang dua orang saya buka itu yang 800 saks damtrak jadi pas disitu saya dibuka itu pintunya itu damtrak jatuh itu semen runtuh turun dibawa itu istriku kena sama ibu kena semeng saya pun tekan juga dia karena saya jatuh turun juga karena bapak juga ikut jatuh sana jatuh juga artinya longsor itu semen turun jadi pas disitu istriku artinya baring langsung kena kena juga tangannya kena juga kakinya makanya dia apa namanya dipata jadi itu kakinya istriku itu pecah pecah dia punya tulang dalam iya retak pecah tulang dalam ya pecah juga dia punya sambungan tangannya disitu iya terus ke dokter langsung atau iya jadi begini ceritanya jadi waktu itu saya tanya dia bagaimana kok sakit kah dia bilang weh sakit saya tapi masih kuat lagi dia karena semangat karena anak-anak dia tidak mau kasih perlihatkan susahnya sama saya jadi saya bilang jadi tetap ngangkat karungan masih angkat lagi sampai sekarang sampai sekarang sambil diseret-seret kakinya masih ngangkat semen tapi udah ke dokter waktu itu udah sih kak katanya rata terus belum dioperasi tapi gak ada biaya untuk itu dioperasi tapi gak ada biaya BPJS sih mah BPJS sih BPJS belum lagi dulu apa namanya belum ada lagi BPJS ya dulu iya dulu iya artinya BPJS anu saja apa namanya ini di daerah saja berarti sebenarnya saat ini keadaannya belum dioperasi iya belum tapi masih sakit sampai sekarang masih angkat ini artinya begini pernah dulu mau dibawa ke rumah sakit makasar apa namanya ini tapi istriku dibilang jangan nih karena anu apa namanya ini sudah lama ini jadi diperiksa itu dokter dibilang retak di dalam retak itu tulang di dalam ini berapa kapan Pak ini ya sudah ada 3 tahun 4 tahun begitu ya sebenarnya kalau 3 tahun mungkin udah udah nyambung sendiri tapi keadaan nyambungnya tidak sesuai kan pasti begitu makanya akhirnya jalannya agak seret-seret berarti itu nyeret kaki ketika iya sambil diseret-seret kakinya sambil angkut semen sambil angkut semen wah dan Bapak juga tangan cacat katanya iya saya kena eksiden juga itu dipotong Pak iya dipotong karena tulang disambung dulu tapi tulangnya kan kurang habis sudah darahnya jadi tinggal dibilang jadi diankutasi bagaimana Pak kalau saya potong atau kering saya sendiri saya bilang kalau susah itu dokter lebih baik kita potong daripada kering saya ini karena apa? karena eksiden dulu semen juga? bukan dulu kena eksiden somel apa? somel artinya kayu potong kayu oke 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 ini tapi Bapak ngakak semen juga berarti iya saya ke keluarga terus aku itu bersaudara itu 5 orang saya nak pertama 4 adekku itu 4 adek perempuan 1 laki-laki maksudnya begini perempuan semua berarti? iya perempuan saya bersaudara kamu paling tua? saya yang pertama oke yang kecil umur berapa? yang terakhir kelas berapa ya? kelas 1 SMA ngangkat juga? ngangkat juga oke berarti ini apa? ini tambahan untuk uang tambahan atau memang penghasilan keluarga? bener ya untuk ini penghasilan keluarga penghasilan keluarga memang pekerjaan keluarganya? iya pekerjaan dari dulu ngangkat semen ngangkat semen oke oke nah terus pekerjaan utamanya itu? itu berarti? iya oke nah kamu sekarang kuliah? saya sekarang kuliah ambil apa? jadi guru olahraga nanti jadi guru olahraga? oh karena kuat ngangkat semen aja kuat ya jadi guru olahraga ya atlet juga saya atlet apa kamu? atlet pencaksilat atlet pencaksilat nah kalau kamu penghasilan utamanya dari mana? sama dengan Bapak saya angkat semen juga? saya angkat semen itu untuk biasa biaya biaya sekolah saya saya kan mulai masuk angkat semen itu ikut kerja dari kelas 1 SMP saya ikut sama Bapak terus saya pas saya rasakan oh begini susahnya cari uang orang pas cari uang ternyata susah terus saya ikut sama orang tua dan saya rasa eh apa ya kesian juga orang tua aku ternyata orang tua aku cari uang itu susah jadi kita tidak boleh boros harus aduh gitu untuk orang tua jadi saya itu bangga sama orang tua aku bangga bangga sekali cuma 2 orang mama sama Bapak angkat semen itu 600 600 sak dan sekarang itu sudah 850 sak 850 semen dan itu saya sangat bersyukur dan adik-adikku semua Alhamdulillah ikut membantu dan bisa nyokorain kamu iya Alhamdulillah karena saya memang kata-kata orang tua aku kalau kamu gak kerja bagaimana kamu mau dapat uang untuk bisa kola saya tidak bisa biayai karena mamaku sama Bapakku kan kita kan orang tidak ada ya sawah apa kan tidak ada semua jadi kalau menurut kita juga di kampung itu kayak dilihat rendah sama orang-orang berarti tugas kamu untuk merubah keadaan keluarga di depan betul saya harus yang membanggakan keadaan keluarga dan harus maaf ini kan maksudnya kamu berarti berasal dari keluarga tidak mampu ya siap berarti kamu yang harus merubah garis keturunan itu dong amin nantinya begitu kan kamu yang merubah nasibnya harus ada di tangan kamu dan adik-adik kamu berarti kan makanya kuliah makanya sekolah kalau ngangkat semen sehari itu kan apa jadi sebulan dibayar sebulan bukan sih kayak langsung angkat semen itu langsung digaji di hari itu jadi tergantung berapa sak langsung digaji dapet berapa tuh Nur kan kita itu hitung persak ya satu semen itu 600 rupiah dapet berapa 850 sak jadi 500 sak bentar satu hari 800 850 sak 850 semen satu mobil satu mobil satu mobil satu hari kamu ngangkat 850 sak iya betul dibayar 600 perak satunya 850 iya kali 50 kilo iya wow gue kayaknya gak kuat itu gak berapa jam paling lambat sih 5 jam lebih cepatnya sih 4 jam 4 jam 4 jam tuh 850 sak wah gokil saya gak ngetahuin kamu ya saya ini saya ngetahuin keadaan yang saya sendiri kayaknya gak mampu untuk melakukan hal tersebut itu gak capek atau udah biasa atau kalau capek sih pasti ya tapi apalagi kalau baru pertama oh rasanya capek sakit apalagi kan rupanya juga gak semen pasti tergeser ya luka belum lagi kalau hujan kan kita tuh kalau hujan itu harus ditutup lagi belum lagi jalannya kan ditutup diambilkan terpel di atas biar sebenarnya gak ke basah jadi batu tuh iya kalau basah basah gak diterima iya ganti-ganti gak? gak sih satu ini kanan karena lo pegel ganti kiri gak lah gak bisa gak bisa? udah biasa di kanan udah biasa di kanan oh nanti kalau capek kan capek nih pasti capek lah oke berarti tapi biasanya orang kayak begini tuh kalau misalnya terus gak ngangkat berapa hari gitu pasti badan gak enak langsung kayak pegel-pegel iya kan? iya betul karena udah biasa bener-bener semerti bapak gimana pak? iya pak ya bener ya pak? iya karena saya pernah saya rasakan karena dari dasarnya saya iya begini ceritanya pertamanya saya bilang ini saya dulu pertama dua orang sama mamanya iya dua orang sama mamanya bongkar semen itu jadi waktu itu udah bawa anaknya masih semper nih jadi saya bilang ini begini nak saya pergi dulu bongkar semen ya adekmu nanti di belakang kalau kasih nanti uang ya saya pergi lagi bongkar semen ya jadi kalau ada bongkaranku artinya semen saya simpangkan lagi untuk anak-anakku nanti karena biasa saya pergi pagi pagi di bongkar semen biasa nanti sore baru saya pulang 600 x 850 iya sehari berapa tuh kira-kira sehari dapet enggak 850 x 600 iya kira-kira berapa ya 500an ya 500 ribuan iya lumayan ya tapi kerjanya beratnya iya tidak setiap hari satu minggu itu paling dua kali atau tiga kali oh gitu iya begitu tidak menin tidak buka hari-hari tidak tentu memang masuknya masuknya dia enggak tiap hari gitu enggak enggak tiap hari oke itu itu tapi benar kalau misalnya terus berhenti ngangkat pegel pegel ya sama kayak olahraga saya olahraga tiap hari gitu kalau berhenti seminggu wow langsung pegel langsung sakit semua harus ngangkat lagi badannya udah mau sesuatu jaraknya berapa jaraknya itu tergantung dari tokonya ya dari toko toko dari jalan raya kan biasanya itu kan mobil sepuluh roda itu ini tempat beda-beda berarti iya beda-beda beda-beda toko kan dari pabrik ini semennya di antar ke toko-toko yang ada di pindang kamu kerjanya tuh sama pabriknya gitu bukan bagaimana ya Bapak coba jelaskannya seperti apa saya bingung saya yang jelaskan begini ceritanya ini semen ini dari pabrik pabrik betul ya dari pabrik ke toko ke toko itu mobil saya bongkar saja saya bongkar saja contohnya tuh dari toko dia panggil saya Pak Masdar ada semengku bongkar nih ceritanya berarti Bapak disewanya sama toko sama ada saya punya ada bosnya bos saya oh oke 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 ya bos saya yang anu nanti saya apa namanya ini bayar saya ya berarti pabriknya bisa beda-beda juga dong iya bisa kalau karena siapa-siapa yang panggil saya artinya saya ini buru panggilan oke 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 berarti buru panggilan jadi bisa pabrik mana toko mana terserah yang penting butuh pekerjanya untuk ngangkat itu berarti tergantung jaraknya gak bisa ngomong paling jauh berapa paling jauh itu berapa kilo ya Pak enggak menentu berapa kilo enggak 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 menentu jembatannya oke oke jadi diberang sungai aduh kayak tentara dong diberang sungai bukan artinya ya paret lah tapi berapa paling jauh kira-kira paling jauh itu adalah begitu 100 meter 100 meter paling jauh itu itu bayarannya sama sama karena kita kan hitung semen hitung semen maunya mau hitung jarak tapi kalau hitung jarak begitu berhenti di depan toko habis tuh tapi bisa dong berhenti di depan tokonya kalau tokonya gede iya kan ada gak gitu enggak enggak ada enggak ada berarti semuanya ada jarak itu jauh wah gitu terus kamu sekarang perempuan banyak yang ngangkat disana iya kalau di kampung itu cuma saya enggak ada sih enggak ada perempuan yang mau angkat semen lah kamu mau iya saya mau saya mau karena ini keadaan keluarga iya keluarga kalau saya tidak kerja mau bagaimana mau sekolah harus kerja dulu biar bisa sekolah biar bisa sekolah iya berarti kamu sekarang sekolahnya semua biaya kamu sendiri iya dari kita yang angkat semen ini dan menghasilkan uang kita itu yang pakai untuk biaya hidup biaya sekolah biaya makan sehari-hari satu keluarga jadi kita kan ini angkat semen satu keluarga mama, bapak, adek-adek nanti ada uangnya kita bagi-bagi kita oh iya ini untuk sekolah adekku besok pagi jadi uang itu dikumpulkan bukan masing-masing ya bukan lah yang pegang itu mama kok iya iya nanti ini untuk apa ini untuk keluarga untuk sekolah yang ke sekolah anak pertama ini sampai sampai erat kelima tapi semua sekolah semua sekolah luar biasa bapak dulu sekolah gak apa iya sekolah dulu tapi gak sampai sampai selesai berarti cita-cita bapak anak-anak sampai apa iya mudah-mudahan anakku bisa jadi tenten nih tenten oh yang cowok iya ada cowok satu ada cowok satu oh ada cowok satu yang jadi tentennya yang cowok apa yang cewek juga nih kan bisa jadi kuat iya cowok-cewek juga kalau bisa cowok-cewek kalau kamu gak kamu mau jadi guru kan atau mau jadi tentennya juga cita-citanya sih dari dulu memang kuat oh gitu kan kamu udah dipanggil sama oh iya aku udah dipanggil kak terus gimana tuh ceritanya gimana dipanggilnya gimana saya juga tidak tidak menyangka kan memang cita-cita dari kecil tapi karena bilang kita kalau mau jadi ini saya tidak mampu saya hanya orang susah kan masa jadi tentara tentara kan gak ngeliat kamu orang susah orang enggak iya tapi kemanyakan sih gini gitu tapi alhamdulillah pas itu Panglima mengundang saya ke Kodam Hasanuddin Masya Allah bangga sekali bangga bersyukur kayak saya hanya orang biasa dipanggil sama Panglima Panglima gimana itu dipanggil Panglima tentara ya iya langsung di telpon kan langsung tiba-tiba banyak telpon ini dari Kodam dari inilah dari ini besoknya terus didatang datang di kos karena kan saya kos di Makassar dipanggil dijemput alhamdulillah dijemput dengan mobil itu pake baju tentara lagi ada juga dandim yang ikut ada dandimnya juga Masya Allah dan itu baru pertama kalinya naik mobil mobil itu yang ada mobil tentara eh bangga lah didampingi dengan tentara dandim dandimnya ikut tapi dari mana Pak Panglima tau tuh gimana ceritanya ini Pak Panglima juga kan dia juga aktif di sosial media oh dia lihat kebetulan lokasinya disitu jadi kamu dipanggil ketemu Pak Panglima padahal cita-citanya dari kecil kuat terus apa kamu gak omong gak sama Pak Panglima saya mau kau jadi kuat sudah saya bilang aku tuh cita-cita aja dari kecil kan di Pindrang juga itu kan saya sulit Pindrang tapi saya kan bagian kabupaten ya selesai selatan di kabupaten Pindrang dan di Pindrang itu ada juga asrama asrama tentara dan saya lihat itu waktu kecil kok ada kerennya itu tentara pakai baju tentara tangguh berani ya Allah berdoa semoga besarkan nanti bisa gak jadi seperti mereka lalu apa gimana kamu tetap menjadi tentara ya kalau ada resiki gak asing gak ngomong ke Papang 5 sudah sih katanya nanti kalau selesai kuliah kan aku kan kuliah oh kuliah dulu dan sudah ini juga sudah semester akhir selesaikan kuliah dulu sayang banget ya lu menurut ini tiba-tiba masuk tentara ya gak apa-apa kamu selesai kuliah dulu bisa langsung masuk juga pasti ada perhatian khusus karena udah terbukti kan kalau ngangkat semen aja dari sana ke sini ngangkat semen iya atau pencak silat iya udah kan kurang apa lagi gak usah tes fisik udah kan itu saya sangat berterima kasih kepada Papang 5 karena Papang 5 ini memang juga rendah hati rendah terus dia juga bermasyarakat kalau tentara emang gitu iya apa lu ketawa tentara kita emang begitu rendah hati bener kan emang makanya saya mau masuk ke TN iya memang betul dia bagus ya iya makanya jadi adik-adik juga mau jadi tentara mau semua lah kenapa pak tunggu tunggu bentar kenapa bapak maunya anak-anak jadi tentara pak kenapa jadi dokter pengusaha insinyur kan gitu ya pak begini ceritanya dulu dulu bapak ya ceritanya yang menjadi tentara tapi karena pernah saya mendatar tapi saya tidak lulus jadi saya bilang tidak apa ya nanti suatu waktu bukan saya tentara tapi ada nanti waktu anak saya yang bisa jadi tentara iya itulah cita-cita saya oke oke nah ini saya sampaikan nih berarti nih ini untuk TNI Indonesia nih ya kalau saya ngomong kan sebenarnya harusnya didengar karena saya bagian dari TNI juga ini ada orang-orang yang memang luar biasa dan punya cita-cita dari kecil karena ada kalau misalnya orang yang pengen jadi orang tuanya kamu nya mau tapi jadi tentara oke karena ada orang-orang yang orang tuanya kepengen anaknya jadi tentara anaknya gak mau akhirnya ketika masuk ke pelatihan yang ada kabur ya kan karena anaknya gak pengen jadi tentara nah kalau ini emang anak-anaknya pengen adik-adik kamu mau jadi tentara juga adikku mau adikku yang laki-laki itu pernah daftar sampai 4 kali 4 kali gak pernah lulus-lulus bilang ke panglima dong iya sudah saya bilang sama adandim sudah bilang adandim ya iya sudah bilang pak kenapa gak bilang panglimanya juga iya pada saat itu kan geter iya baru pertama kali eh apa eh cerita ya pasti kayak dekan ya takut takut nanti bicaranya salah ini salah ngomong terus panglima ngasih apa ke kamu kemarin waktu diundang kayak ini kodama sanudin dikasih biaya juga dan mau dibayarkan juga untuk kosnya kan saya kos di makasar dan saya juga kuliah itu biasiswa oh ya itu yang saya pakai untuk bayar kos jadi mau ditanggung ya alhamdulillah terima kasih banyak bapak terima kasih juga panglima 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 diberkesehatan panjang kemurnya dimurahkan amin saya keluarga iya lancarkan usahanya amin saya keluarga amin amin saya berterima kasih betul sama panglima 7 Rabuana anda mudah selalu disana saya keluarga mau panglima tapi lucu loh pak lucu loh lucunya begini maksudnya punya cita-cita jadi tentara ayahnya punya cita-cita anaknya jadi tentara dan kebetulan dipanggil sama panglima iya betul maksudnya kan bisa aja dipanggil wali kota gubernur bisa lah dipanggil sama elemen pemerintah yang lain ini dipanggil sama panglima panglima kayak kebetulan banget gitu kayak universe-nya tuh bekerja gitu loh ini harus dipanggil sama panglima dan bapak baru kali ini ke Jakarta iya baru kali ini saya ke Jakarta tapi saya dulu memang saya bilang ya Allah mudah-mudahan saya bisa juga ke Jakarta kan masih lalu saya lihat kita punya pokes ya iya karena saya tense juga iya tense juga terkabul juga bapak disini iya tense juga saya bilang kan selalu saya ikuti terus kita punya ini sama kalau ada pokes-pokes ya jadi saya bilang mudah-mudahan saya bisa ke sana tapi barangkali saya ini mimpi saja hangan-hangan saja ini tapi saya tidak sangka saya bisa sampai sini iya-iya betul ya karena bapak punya anak yang luar biasa saya bilang saya tidak sangka ini pekerjaan saya bisa saya sampai ke Jakarta saya tidak sangka ini pekerjaan saya bisa sampai ketemu dengan Pak Dadi Khuset iya makasih loh Pak sebenarnya dulu saya punya acara TV Pak namanya Hitam Putih Pak saya tuh selalu nyari orang-orang yang berbakat luar biasa di pelosok-pelosok lalu kita undang untuk menceritakan gimana semangat mereka ini anak-anak yang susah yang gak bisa sekolah tapi semangatnya luar biasa itu dulu kita punya acara Hitam Putih cuman gak laku Pak padahal aku sering nonton iya karena kamu pinter cuman kebanyakan orang sini kan nonton sinetron iya sih makanya acara TV dangdut semua oke gak apa-apa saya juga suka dangdut cuman jangan kebanyakan tapi mudah-mudahan lah mudah-mudahan kasih yang itu apa namanya dikabulkan kasih yang cita-citanya anakku dan cita-citanya amin cita-cita Bapak apa nih dulu saya mau dulu ini ya cita-citanya kalau sekarang ikut pelatih iya cita-citanya dulu saya begitu tapi sekarang saya bilang anakku lagi lanjutkan cita-citanya mudah-mudahan karena anakku semua cita-citanya ingin jadi teni semua dari yang kecil sehingga berani semua saya satu keluarga luar biasa jadi setelah satu keluarga angkat semen satu keluarga jadi teni luar biasa tapi kamu gak pengen ngajar aja gitu kan guru olahraga iya bisa ya bisa jadi tentara bisa mengajar juga iya 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 jadi dua-duanya ya dua-duanya kamu membanggakan orang tua pasti dan Indonesia juga banget kalau punya tentara kayak kayak begini ini kamu berapa kali ke Jakarta udah? baru satu kali ini baru ini? dua kali dua kali sama ini oh bapak baru sekali ini belum kemana-mana ya? tidak dia ke Goni enggak maksudnya hari ini? belum belum enggak bapak? iya belum kemana-mana oh belum jalan-jalan kemana-mana mau ke Monas iya seminta saja tinggal ada foto tinggal ada foto dulu bisa dikenang-kenangnya sampai di kampung eh saya dari Jakarta loh kalau udah mulai demo pulang aja pak saya juga gitu kalau ada demo saya pulang ibu bilang apa waktu ke sini? kan awalnya ini bisa ke sini tuh malam-malam itu Pak Dandim telpon bilang ini ini acara dari ke Buser mau mengundang ini untuk hadir di sana bentar kita lewat Dandim nih ngundangnya iya 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 gitu cara main lo biar cepat dari Dandim nanti saya yang kena ini bukan anda lewat Dandim ngundangnya salam salam pak salam kok gini ya siapnya siap oke terus Pak Dandim ngomong apa? iya pas udah ditelepon itu langsung saya langsung telpon bapak bilang pak eh kita dipanggil ke dari gue besar jangan dipanggil dong diundang iya diundang maksudnya diundang ya tentara banget anda dipanggilnya iya diundang terus pas diundang eh itu bapak kok eh betul ya betul nak betul gitu bahagia sekali bilang iya pak kita yang ditemani kapanah begitu oh bapak mau nemeni iya iya bapak yang nemeni terus bapak ku bangga bagaimana pak coba cerita dulu pak nanti enak banget ya kalau ngelempar ngelempar ya pak cerita iya kalau saya tidak tahu cerita pak begini ceritanya dia tanya saya pak kita mau ke Jakarta ya saya itu diundang kita ini ke tempatnya dari kumbuser pak eh saya bilang iya nanti kita sama-sama karena dari dulu saya memang langsung bilang iya langsung bapaknya kita sama-sama langsung saya packing itu langsung packing bukan langsung siap-siap iya artinya iya kasih masuk tas baru kita pergi sana saya mau jalan dulu di Jakarta kok akan semain akan semain lah saya ke Jakarta dulu malahnya saya tidak tidur mataku saya bilang eh mimpi gak saya ini mau pergi tapi mudah-mudah betul berarti belum bisa nanya Jakarta kayak gimana terus katanya gak bisa tidur di hotel pak iya artinya kenapa pak artinya saya ini sampai di hotel kan saya bilang mimpi saya ini sampai di Jakarta saya tidak sangka seperti saya ini yang bisa kayak Jakarta ini ya hanya buru kasihan saya tidak sangka bisa sampai saya ke Jakarta dan bisa juga menginap di hotel yang begitu bagus iya bagus bagus bagi saya sambil masa kita kasih hotel jelek pak iya enggak aku bilang bagi saya cukup sudah iya jadi saya kasih tau karena aku seperti kalau saya mimpi saya tidak mau tidur pulangnya kapan bapak mau kita panjangin gak di hotel panjangin aja kalau gak nanti kita urusin tiketnya mau pak mau berapa hari Jakarta pak besok sudah pulang kenapa besok pulang sudah ada tiket pulang tiket bisa kita undur mau mau gak jadi makanya itu saya bapak tak jawab dulu mau berapa hari di Jakarta pak mau gak pikir jalan-jalan bisa juga bisa juga mau berapa hari pak mau pulang kapan ayo hari apa bapak pulang kamu saja ini hari besok lah saya jalan-jalan loh iya biar nanti jalan-jalan bapak ingin kok bapak ingin gimana nol ayah pak kalau saya sih ikut mau berapa hari pak nambah berapa hari dua hari lah sama ini dua hari sama ini berarti iya nambah dua hari apa dua hari sama ini nih mau balik hari Sabtu atau Jumat mau balik Jumat atau Sabtu iya udahlah ya hari hari apa aja ini hari Jumat aja ya karena saya juga kuliah berarti balik Jumat bener nih iya hari ini atau Jumat pak saya juga bingung iya kan mau ke Monas dulu mau apa dulu iya nanti ini kan langsung ini langsung ke Monas nanti nih sore udah nanti liat Monas iya besok kan bisa besok itu kan pesawatnya jam 2 besok pesawatnya jam 2 iya bisa nah gue gak nyari apa dulu ada Monas disini ada Monas ada ada apa lagi ada apa lagi Jakarta Ancol ada Ancol ada Ancol oh iya iya belum ke Ancol ke Dufan ajakin naik roller coaster di TV iya iya ke Dufan iya oke oke jadi Jumat ya iya udah undurin ke Jumat ya undurin ke Jumat hotel hotel ditambahin coba dicek dulu tapi hotel kadang-kadang tuh hotel suka ini suka ketika kita mau pulang dia suka penuh kan tiba-tiba tapi hotel gampang kita cari hotel gampang kalau itu penuh kalau gak langsung diterusin itu aja terima kasih banyak terima kasih banyak jadi lanjut ya cerita oke udah gak tahan deh lanjut cerita karena ini baru artinya saya kasih keluar ini iya unak-unaknya ini unak-unak ini unak-unak atau kebahagiaan iya kebahagiaan simpan jadi waktu itu sampai sudah saya di hotel saya bilang sampai saya di hotel mudah-mudahan di kumpul saya lebih kesehatan di panjang kemudian murahkan reskinya saya sampai kasihan di sini gara-gara dia undang saya saya sampai di sini kasih yang ini dia bilang kenapa kita tidak tidur bapak saya bilang tidak tidak mau tidur mataku bangka lagi apa namanya hajat karena artinya artinya termasuk syukur betul saya sampai di sini iya di Jakarta tapi udah tidur dong pak iya tidur sebentar sebentar bangun lagi bangun lagi pikiran lagi wah luar biasa yaudah itu nanti ulangnya di Jumat saya supaya dapat doanya lebih banyak saya pamrih orang amin baru saya telpon lagi istriku saya bilang doakan semua di sana mudah-mudahan kasih apa namanya dilancarkan juga di sini saya langsung telpon ke keluarga ku di Pindrang istriku saya bilang doakan saya makasih jadi tanah saya mau doakan iya suatu kebanggaan iya cukur bisa ke sini saya yang terima kasih saya kaget juga Nur oke lo bisa ke sini ternyata dia lewat danding tapi Nur ini nanya serius kamu pernah gak kan perempuan nih ngakak semen pernah gak ada yang ngelicihin kamu atau ngeremehin kamu deh sengangannya ya kalau remehin pastilah pasti banyak tapi saya tidak pernah dengar kata-kata orang-orang yang seperti itu saya lebih bagaimana bisa bahagiakan orang tua mama saya sakit bapak saya juga tidak sempurna tapi bagi saya sih bapak saya adalah laki-laki sempurna dalam hidupku saya tuh paling bangga sama orang tua makanya saya selalu bersyukur apapun dalam hidupku tidak pernah saya kusah saling luar biasa dan saya bisa kuliah itu semua dari sampai saat ini saya bisa disini karena orang tua ya saya kena orang tua kamu kenapa sedih? ya cuma sedih kalau bahas orang tua ya pasti sedih lah ya apa yang kamu ingat kalau diatakan orang tua? karena orang tua aku itu ya pas susah pergi kesan cari uang cari kan kak untuk adikku semua untuk bisa sekolah untuk makan sehari-hari kakinya saya sakit tapi masih bisa nasir saya bilang kak semen jadi tidak ada yang bisa kasih yanu kalau capek kak semen itu kadang bilang tapi lebih capek lagi orang tua aku itu yang kamu taruh di otak kamu lebih capek orang tua ya makanya itu ya Allah semoga bisa bisa selesai kuliah dan bisa raih cita-cita aku saya anak pertama jadi sakit sekali bahasa orang tua itu gak pasti sakit dia pasti kayak sedih tapi itu luar biasa tapi itu kan sebuah apa namanya kenikmatan tersendiri ketika kamu bisa membanggakan orang tua semoga bisa kak bisa gak bagi akan orang tua aku semua panjang umur saya selalu bisa bagi banyak anak-anak yang lahir dengan privilege atau kelebihan dari keluarganya anak orang kaya anak inilah yang punya semua yang mereka mau punya orang tuanya bisa nafkahin bisa wah pokoknya sekolahnya di sekolah mahal dan sebagainya tapi anaknya kurang ajar banyak banyak yang begitu yang orang tuanya ada juga yang orang tuanya gak sayang cuman ngasih duit doang banyak yang begitu jadi kan mereka akhirnya cuman bahagianya cuman bahagia karena dicukupi doang kebutuhannya tapi hatinya tidak bahagia kamu bisa ngomong begini dengan keadaan ngangkat semen dibayar 600 rupiah dan kamu bisa bangga kepada ayah kamu karena ayah kamu ngangkat semen itu luar biasa gimana ceritanya iya kalau bangga karena bapaknya direktur ya udah biasa gitu tapi kalau bangga karena ayahnya ngangkat semen yang dilihat bukan ngangkat semen ya kan artinya yang dilihat perjuangan perjuangan yang bisa pas sekolah dan orang ngomong juga percuma orang ngomong mau ngeremehin juga percuma dia mau ngeremehin tapi gak bantu kecuali kalau ngeremehin udah gitu bantu gak apa-apa deh ini udah ngeremehin terus gak bantu juga dan gak guna juga kamu gak dengerin gituan dong percuma yang didengerin semangat kalau orang lain memuji kita dengerin kalau saya juga gitu loh jadi kalau orang lain bilang saya tuh haus pujian memang karena yang saya dengarkan adalah orang-orang yang mensupport kita yang mensupport kita kalau didengar yang itu kalau didengar yang itu bikin sakit kepala kamu mau kamu nanti nih udah jadi guru udah jadi TNI udah jadi apa tetep yang gak suka mah gak suka aja kalau kita dengerin begitu kita aja bego akhirnya konsentrasi kita kesana bapak bangga dong pak saya masih berpikirin seperti saya menghayat saya saya tidak sangka langsung artinya ketemu betul langsung karena saya termasuk fans juga ya selalu saya ikuti focus-focus semua ini tapi pak ini saya juga bangga nih kedatangan tapi mungkin mungkin kita belajarnya banyak nih hari ini nih bahwa seorang anak bisa bangga terhadap ayahnya bisa bangga terhadap keluarganya bukan hanya karena kemampuan uang atau kelebihan tapi karena rasa sayang orang tuanya ke anaknya dan anaknya juga ayahnya juga bangga karena rasa sayang anaknya ke orang tuanya dan ini bukan masalah duit bukan masalah kekayaan bukan masalah apa gitu ini masalah gimana menjadi seorang ayah yang baik yang bisa ngesupport anaknya dan gimana jadi anak yang baik bisa mau merubah kondisi keluarganya kan Nur begini karena Nur tahu bahwa kondisi keluarga ini tidak baik gitu tidak baik nih ini ya quote on quote ya tidak baik makanya Nur mau merubah silsilah nasib tersebut saya juga dari keluarga saya dari keluarga menengah ke bawah mungkin gak sesulit kamu kalau saya bandingin sama kalian pasti jauh lah tapi saya dari keluarga menengah ke bawah saya gak mau kita bukan adu susah nih biasanya orang suka adu susah soalnya iya ada begitu iya seneng banget saya juga dulu saya susah juga tapi gak susah mereka karena saya gak pernah ngangkat semen tapi justru tugas saya pada saat itu adalah merubah silsilah tersebut supaya masa depannya lebih baik lagi iya betul kan gitu kan nanti kalau udah punya privilege sudah apa udah sukses sudah apa yang susah nanti adalah ketika kamu punya anak karena anaknya mungkin gak ngerasain perjuangannya itu juga saya tanemin ke anak saya saya bilang eh kamu inget ya ini semua punya papa bukan punya kamu iya karena kalau gak kan dia gak ngerasain tuh iya bagaimana caranya susah cari uang kamu coba kalau kamu nanti udah sukses sudah apa punya anak mau anak kamu suruh gak semen ya tidak ya makanya cukup saya saja kita kesian kan kita kesian tapi secara gak langsung dia gak ngerasain tuh perjuangan itu iya jadi serba serba sulit tapi saya yakin lah di tangan kamu pokoknya pasti yang terbaik oke pak masih punya cita-cita gak pak untuk apa gitu pak saya bilang cita-cita saya mudah-mudahan kasih ini anak aku semuanya karena ini anak aku ada satu lelaki yang berapa kali sudah mendatang 4 kali daftar 5 kali ya 4 kali ya bintar jadi yang lain yang kasih kasih kasihan saya ini tiap kasih dia gagal karena gagal terus gagalnya kenapa jatuh kadang-kadang di parade kadang-kadang di apa semua jadi langsung dia telepon saya kan biasa saya bilang nak pinggir sama komendater jadi dia tidak mengangkat kan artinya dia tidak kerja di komendater jadi nanti mudah-mudahan kau lulus nah iya biar misalnya sama mamamu bongkar semen dulu ya sama dademu tapi boleh tau itu gagalnya karena apa pak jatuh di parade di parade sama di pantuhir juga yang pernah pernah sampai pantuhir iya paradis itu psikotest dia bilang jadi waktu itu dia kasih tau kan saya waktunya jatuh ini ya ini yang saya paling sedia terakhir yang terakhir waktunya bintara jatuh bilang pak apa namanya ini jatuh karena pulang dulu ke kampung cuci tangan kakinya mamanya cuci tangannya kakinya cuci kakinya langsung dia minum kasih dia bilang ya mak mudah-mudahan kak doa kak jadi bisa juga kasih yang saya kasih sukses mama seperti saya ini bapak juga karena mama artinya cacat juga bapak juga cacat jadi doakan kak langsung buka lagi dia langsung diminum akhirnya baru dicusi baru jalan dia bilang jalan kak dulu ya jadi dia tidak melihat lagi ke belakang langsung jalan kemana pulang mama baru jalan jadi saya bilang mudah-mudahan jadi jalan ada motor dia tau ke Makassar mudah-mudahan perjalanan itu saya doakan terus jadi pas disitu sudah penentuan dia bilang mak gagal kak nanti saya mau pulang lagi tolong lagi mama angkat semen sakitnya apa namanya gagal kak saya bilang ya Allah belum lagi resikinya nampas tapi orang gagal itu karena berhenti mencoba ini coba sampai 4 kali sampai 5 kali tapi kan sekarang udah kena Pak Panglima tapi mudah-mudahan kasih yang ini anakku bisa kasih yang juga lulus nanti ya kita doain sama-sama kalau dayanya memang semua persyaratannya mendukung memang bagus dan mendukung kan coba nanti ngomong Pak Dandim Pak tolong Pak ini persyaratannya mendukung dan sebagainya kalau memang gak mendukung susah karena memang kita harus fair tapi kalau udah mendukung dan sebagainya kenapa lagi makasih manajer kuat kok Amin Amin Nur tapi terima kasih ya udah dateng ya Pak terima kasih banyak udah dateng ini pasti kisah ini cerita ini bisa bikin inspirasi orang banyak terutama anak-anak muda nih ya millennial gen Z gen Z lah sekarang gen Z kalau ngeliat ini lihat nih perjuangan yang luar biasa perjuangan yang tidak ada batasnya rasa sayang cerita cinta yang sebenarnya antara orang tua dan anak anak dan orang tua yang harus kalian tiru sebenarnya apapun keadaan orang tua kamu yang dilihat bukan keadaannya tapi rasa sayangnya karena perjuangan itu susah dan kamu sebagai anak harus membalasnya gitu membalasnya gak perlu ngasih duit gak perlu apa bikin bangga aja deh saya selalu ngomong anak orang tua tuh kalau gak bisa ngebahagiain cukup satu jangan nge-repotin iya gitu jangan nge-repotin karena banyak anak yang sampai tua tetap nge-repotin orang tuanya goblok gitu kadang-kadang selesai kalau ngeliat gitu tapi mudah-mudahan kalau kalian yang nonton ini lihat bahwa ini mimpi katanya ya mimpi setinggi apapun bisa tercapai gitu jadi kita bermimpi boleh karena kadang-kadang mimpi bisa tercapai pasti dengan kerja keras yang luar biasa kalau gak ada kerja keras seperti ini gak akan terjadi ini semua Nur terima kasih udah datang ya terima kasih juga sudah mengundang saya iya dong harus dong dan Pak terima kasih juga terima kasih banyak karena sudah juga undang saya sama anak saya Nur harus ini semoga diberi kesehatan di penyakamu amin semoga dilancarkan reskinya seperti air yang mengalir amin amin dan kita itu ya hotel semua diurus ya jadi ini kancol nanti Pak oke thank you sehat terus sukses terus buat Bapak juga buat Ibu juga ya salam buat Ibu mudah-mudahan juga bisa sembuh kali mungkin makin lama ke dokter nanti ya oke let's close this 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya